Intro Pemikiran gila Bob Sadino kerap kali mempengaruhi banyak orang dalam dunia wira usaha Pemikirannya yang out of the box dan sering terdengar naneh seringkali tidak bisa diterima oleh akal jahat orang kebanyakan Seperti yang kita tahu, Bob Sadino almarhum adalah pengusaha sukses di Indonesia Ia dikenal ketika bisnis telur ayam negerinya mengalami perkembangan pesat di Indonesia Bob Sadino memiliki beberapa bisnis, diantaranya adalah bisnis pangan olahan Bisnis sayur dengan hidroponik, bisnis perjalanan wisata, hingga bisnis supermarket Namun, semua kesuksesan bisnisnya tidak terjadi begitu saja Bahkan, dulu ia pernah mengalami keterburukan dalam menjalankan usahanya Menurut Bob Sadino, pemikirannya selama inilah yang membuatnya bangkit dari keterburukan dan sukses berbisnis Jadi bos, ini adalah pemikiran gila Bob Sadino yang mungkin tidak masuk akal bagi kebanyakan orang Anda mungkin sudah tahu, salah satu kutipan kata-kata Bob Sadino yang eksentrik Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah seorang pegawai Dan, sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya Inilah yang mengawali keputusan Bob Sadino untuk kembali ke tanah air Setelah sekian lama menjadi karyawan di Amsterdam Orang yang dianggap bodoh memang harus membuat usaha sendiri Karena, ia selalu ditolak oleh berbagai macam pekerjaan Namun, untuk mengembangkan usahanya, tentunya orang yang dianggap bodoh tadi membutuhkan orang pintar untuk membantunya Hal ini, tentu sangat sesuai dengan apa yang terjadi dengan diri Jekma Jekma, yang berkali-kali ditolak di dunia kerja karena dianggap tidak kompeten Justru akhirnya ia sukses menjadi seorang pekerjaan dan membangun Alibaba.com Selama bertahun-tahun, Bob Sadino hidup di jalanan Dan melihat berbagai hal yang berhubungan dengan dunia wira usaha Hal ini membuatnya lebih bekak dalam melihat berbagai peluang usaha yang ada di sekitarnya Terima kasih telah menonton!